Sebelum adanya sistem pertahanan udara berbasis rudal seperti sekarang, Jerman menggunakan meriam untuk melumat pesawat sekutu pada Perang Dunia Kedua. Meriam ini menjadi meriam paling populer selama Perang Dunia Kedua dan menjadi momok menakutkan bagi sekutu baik di front barat maupun di front timur. Inilah Flak 88. Flak 88 adalah meriam anti-pesawat sekaligus anti-tank dengan kaliber 88mm. Meriam ini memiliki jangkauan 14.000 meter. Untuk target darat dan 7.000 meter untuk target udara. Meriam ini sangat fleksibel. Fleksibilitas Flak 88 dapat berputar 360 derajat dan menaikkan laras mereka sampai kemiringan 85 derajat. Meriam ini dapat diarahkan secara horizontal maupun vertikal. Keganasan Flak 88 membuat tank Sherman Amerika dan T-34 Soviet lebih memilih memutari lokasi daripada berhadapan secara langsung. Kemampuan merusaknya cukup besar. Oleh karena itu meriam ini diaplikasikan pada tank Tiger I dan Tiger II.